Basuki Cahayapurnama alias Ahok muncul membahas persoalan kemacetan di Jakarta, mantan Gubernur DKI Jakarta ini pun memberikan solusi mengatasi kemacetan Jakarta. Diketahui, Ahok masuk dalam bursa kandidat cagup di Pilkada Jakarta 2024. PDIP menyiapkan beberapa nama untuk Pilkada Jakarta 2024. Salah satunya adalah Ahok, pria yang akrab di Sapa Ahok ini berharap, program penanganan macet di Jakarta bisa diwujudkan oleh Gubernur DKI, mantan Gubernur DKI Jakarta bicarakan beberapa solusi. Mengatasi masalah kemacetan di ibu kota yang programnya belum terrealisasi ketika menjabat, kalau bisa diterapkan, ini sangat baik. Ini sebetulnya program saya yang belum sempat dilaksanakan waktu saya menjadi Gubernur DKI Jakarta. Kata Ahok dalam video di channel YouTube pribadinya, dikutip Jumat, 3 Mei 2024. Menurut Ahok, membangun kawasan superblok adalah salah satu solusi penanganan kemacetan di Jakarta yang belum terrealisasi. Pembangunan superblok dinilai bisa memberikan fasilitas kepada warga yang kesehariannya juga beraktifitas di Jakarta. Banyak sekali pasangan muda, punya anak masih kecil, tetapi mereka menghabiskan waktu 4-5 jam perjalanan untuk kerja. Buang energi, tapi mau beli rumah di Jakarta mahal, kata Ahok. Karena itu, pemerintah yang menyediakan apartemen sewa bulanan yang murah, imbuh Ahok. Ketika menjadi orang nomor 1 di Jakarta, Ahok telah merencanakan hunian untuk masyarakat berkonsep superblok. Konsepnya memiliki fasilitas serupa dengan apartemen, tetapi biaya sewa yang dikeluarkan warga seperti membayar kos-kosan. Dengan begitu, warga bisa menggunakan biaya untuk menyicil mobil, beli BBM, bayar tol, lalu tabungan, kata Ahok. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!